1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, bagaimana dengan Inang Sekolah Minggu, apa kabar? Dasyat dan luar biasa, yes, yes, yes Adik-adik, kembali kita beribadah di bulan Februari ini Kakak mau ucapin selamat hari Minggu Semoga kita semuanya sehat Tuhan Yesus memberkati kita Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita Mari kita duduk yang rapi Sediakan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan pagi hari ini Kakak mau kita semua saat teduh di rumah masing-masing Kita mau menyambut kedatangan Yesus Kristus ke dalam hati kita Nah, adik-adik, mari kita angkat pujian kita Betapa baiknya engkau Tuhan Kasih-Mu tiada berkesudahan Betapa mulia namamu Yesus Jiwaku diselamatkan Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana, Hosana, Hosana Kita angkat pujian ini sekali lagi Betapa baiknya engkau Tuhan Kasih-Mu tiada berkesudahan Betapa mulia namamu Yesus Jiwaku diselamatkan Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana, Hosana, Hosana Nah, adik-adik, Kakak mau undang semuanya bangkit berdiri Kita angkat lagu yang kedua Hatiku penuh nyanyian Mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja Sembah dan puji ladia Sembah dan puji ladia Sembah dan puji ladia Raja segala raja Dia lah Tuhan Namanya Yesus 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 Oh, dia lah Raja Aku anak raja Engkau anak raja Aku anak raja Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua anak raja Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Haleluya Damai bagi kita semua, Tuhan Allah memelihara, memberkati dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah gunung batu kekuatan kami, perisai kehidupan kami. Betapapun kami sengsara karena dosa, namun pertolonganmu selalu datang, sehingga kami lepas dari segala rencana iblis. Hati kami bergemar, penuh pujian beribadah kepadamu, mensyukuri segala perbuatanmu yang penuh kasih, yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut melalui penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Penuhilah kami oleh roh kudus, supaya melalui ibadah iman kami disegarkan dalam menghayati pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga kemuliaanmu menjadi nyata melalui kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini adalah tidak boleh sombong dan melainkan kita harus rendah hati. Sama seperti lagu ini, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus Kristus. Kita angkat pujian kita, setinggi-tingginya langit. Sama seperti lagu ini, setinggi-tingginya langit. Sama seperti lagu ini, setinggi-tinggi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seluas-luas samudera, lebih luas kasih Yesusku. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kita buat gerakannya, adik-adik kita berdiri. Seluas-luas samudera, lebih luas kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik semua yang ada di rumah, marilah kita mendengarkan titah yang akan disampaikan oleh anak sekolah minggu. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan ayat hapalan yang disampaikan oleh anak sekolah minggu. Selamat hari minggu. Selamat hari minggu, saya akan mengucapkan titah ketujuh. Jangan berjinah. Dalam bahasa semangun ya, ulang gomar bakis. Halo, selamat hari minggu. Selamat hari minggu, teman-teman. Hari ini ayat hapalan adalah Yohanes Bawas ayat 13b. Hoshiana, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Terima kasih. Adik-adik, siapa di sini yang suka sombong? Tidak ada kan? Ya, Tuhan Yesus itu suka dengan anak yang rendah hati. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus datang ke sebuah kota, ia tidak naik kuda, atau bahkan dia tidak naik kendaraan mobil, atau apa. Tapi Yesus naik keledai. Itulah rendah hati Yesus. Mari kita ikuti sesuai dengan lagu ini, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku Senang Jadi Anak Tuhan Aku Senang Jadi Anak Tuhan Aku Senang Jadi Anak Tuhan Anak Tuhan tak boleh pom-pom Sombong-sombong-sombong itu dosa Sombong-sombong-sombong itu dosa Sombong-sombong-sombong itu dosa Anak Tuhan tak boleh sombong Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan tak boleh malas Malas, malas, malas itu dosa Malas, malas, malas itu dosa Malas, malas, malas itu dosa Anak Tuhan tak boleh malas Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita bersatu dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan juru selamat kami Pada hari ini Hari minggu yang berbahagia ini Kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah Yang engkau limpahkan Atas kesehatan yang engkau berikan kepada kami Hari lepas hari Khususnya untuk anak-anak kami Sekolah minggu Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Bapak yang baik Kami akan mendengarkan firmanmu Hadirlah engkau Bapak Supaya firmanmu bisa menjadi suluh Dalam kehidupan kami Dalam Kristus Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini Tertulis pada Yohanes 12 Ayat 12-19 Yesus dielu-elukan di Yerusalem Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang Merayakan pesta mendengar Bahwa Yesus sedang di tengah jalan Menuju Yerusalem Mereka mengambil daun-daun palem Dan pergi menyongsong dia Sambil berseru Hosana Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel Yesus menemukan seekor keledai muda Lalu ia naik ke atasnya Seperti ada tertulis Jangan takut hai putrision Lihatlah raja muda Duduk di atas seekor anak keledai Mula-mula Murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu Tetapi sesudah Yesus dimuliakan Teringatlah mereka Bahwa nas itu Mengenai dia Dan bahwa mereka Telah melakukannya juga untuk dia Orang banyak yang bersama-sama dengan dia Ketika ia Memanggil Lazarus Keluar dari kubur Dan membangkitkannya dari antara orang mati Memberi kesaksian tentang dia Sebab itu Orang banyak itu pergi menyongsong dia Karena Mereka mendengar Bahwa ia yang membuat mujizat itu Maka kata orang-orang farisi Seorang kepada yang lain Kamu lihat sendiri Bahwa kamu sama sekali Tidak berhasil Lihatlah Seluruh dunia datang Mengikuti dia Demikian firman Tuhan Adik-adik sekolah minggu Yerusalem Yang merupakan Kota suci Yang merupakan Pusat kegiatan ibadah Bagi bangsa Israel Di Yerusalem Biasanya Tempat korban persembahan Yerusalem Tuhan Yesus mengetahui hal itu Maka dia pergi Berangkat ke Yerusalem Sehari setelah dia Memanggil Lazarus Keluar dari kuburnya Sehari sebelum Dia menghidupkan Lazarus Orang-orang yang mendengar Bahwa Yesus sedang di tengah jalan Untuk menuju Yerusalem Bangkit Berdiri Dan mereka mengambil Daun pahlem Kemudian mereka Mengeluhelukan Mengatakan Hosana Hosana Apa dari Artai Hosana Ini Itu mengartikan Selamatkan kami Kemudian Dia berjalan Diiringi oleh Murid-muridnya Orang-orang Masih berseru Hosana Hosana Karena mereka Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Hosana Selamatkanlah kami Itu diteriakkan oleh Orang-orang yang Percaya Kepadanya Kemudian Seperti yang tertulis Di Alkitab Sebelumnya Bahwasanya Dia akan Menaiki Seekor Keledai Adik-adik Yang manis Keledai Adalah Lambang Kedamaian Lambang Kerendahan Hati Itu sesuai Dengan Isi Alkitab Kenapa Yesus Datang Naik Keledai Dia bukan Tidak bisa Naik Kuda Besar Dia bukan Tidak bisa Naik Kuda Terbang Tetapi Yesus Mau tunjukkan Kepada dunia Yesus Mau tunjukkan Kepada kita Bahwa Dia datang Sebagai Pemimpin Yang penuh Dengan Kedamaian Bahwa Dia datang Sebagai Pemimpin Yang penuh Dengan Kerendahan Hati Yesus Mau tunjukkan Bahwa Dia datang Membawa Damai Adik-adik Yang manis Jika Tuhan Yesus Datang Membawa Damai Jika Tuhan Yesus Berkarakter Rendah Hati Maka Adik-adik Sekolah Minggu Juga Harus Rendah Hati Ada Sebuah Cerita Tentang Kesombongan Yang Membawa Kehancuran Ada Seorang Yang Bernama Halomuan Dengan Tigor Mereka Sama-sama Anak Yang pintar Mereka Mempunyai Hobi Yang sama Yaitu Berenang Pada suatu hari Ada pengelomuan Mengatakan bahwasannya Akan diadakan Lomba Renang Halomuan Dan Tigor Sama-sama Berlatih Hari Demi hari Hingga Pada suatu hari Ketika Tigor Melihat bahwasannya Dia jauh Lebih cepat Dari Halomuan Dia gak Mau lagi Latihan Dan dengan Angkuhnya Dia berkata Saya tahu Saya sudah Akan jadi Pemenang Maka Tigor Tidak pernah Ikut Latihan Lagi Tapi Halomuan Yang mengetahui Kelemahannya Berlatih Lebih tekun Lebih tekun Lebih tekun Hari demi hari Maka Tibalah saatnya Pertandingan Dimulai Adik-adik Yang manis Pasti tahu kan Siapa Pemenangnya Iya Halomuan Yang menjadi Pemenangnya Semua orang Bersorak Semua orang Memuji Halomuan Hidup Halomuan Hidup Halomuan Tapi Tigor Yang kalah Penuh Dengan Kesedihan Dan menangis Untuk itu Adik-adik Jangan ada Yang sombong Tetapi Tetap Harus Rendah hati Karena Yesus Memberikan Contoh Karena Yesus Berkarakter Rendah hati Maka Anak-anak Sekolah Minggu Juga Harus Rendah hati Anak-anak Sekolah Minggu Harus Menjadi Orang-orang Yang membawa Damai Pernah Dengar Cerita Tentang Mother Teresa Di India Iya Dia Benar-benar Memiliki Karakter Kristus Yang rendah hati Membawa Damai Dan Mengasihi Mother Teresa Mengasihi Orang-orang Miskin Yatim Piatu Yang Terbuang Yang Tersingkirkan Sehingga Dengan Karakter Kristus Yang ada Pada Mother Teresa Semakin Banyak Orang Yang Percaya Kepada Kristus Begitu Juga Harapan Kristus Pada Anak-anak Sekolah Minggu Anak-anak Sekolah Minggu Juga Harus Bisa Berkarakter Kristus Bagaimana Caranya Tidak Cengeng Tidak Sombong Dan Tetap Rendah Hati Dan Ingat Harus Tetap Menjaga Kesehatan Tentunya Baiklah Adik-adik Sekolah Minggu Hosyana Selamatkan Kami Maka Kita Harus Tetap Berpegang Teguh Kepada Kristus Supaya Kristus Menyelamatkan Kita Adik-adik Sekolah Minggu Mari kita Hidup Rendah Hati Jauhkan Kesombongan Supaya Kristus Semakin Dipermuliakan Di Dunia Ini Di hati Kita Masing-masing Kami Yakin Dan Percaya Adik-adik Sekolah Minggu Akan Tetap Rendah Hati Jauh Dari Kesombongan Supaya Nyata Bahwa Yang Menjadi Contoh Teladan Kita Adalah Yesus Kristus Yang Rendah Hati Hosyana Selamatkan Kami Ya Tuhan Amin Kita Bersatu Dalam Doa Terima Kasih Ya Tuhan Atas Berkat Dan Anugrah Yang Engkau Limpahkan Ingatkan Kami Untuk Berhosyana Ingatkan Kami Untuk Berseru Kepadamu Ingatkan Kami Ya Tuhan Supaya Kami Selalu Berseru Agar Kami Bisa Mengingat Bahwa Engkau Adalah Penyelamat Kami Bapak Yang Baik Dalam Kristus Yesus Telah Engkau Tunjukkan Kerendahan Hati Untuk Itu Bapak Pimpin Hidup Kami Supaya Kami Menjadi Pembawa Damai Supaya Kami Tetap Rendah Hati Di Dalam Menjalani Kehidupan Kami Sehingga Karakter Kristus Sebagai Pembawa Damai Akan Melekat Di Dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Supaya Semakin Banyak Orang Yang Terselamatkan Supaya Semakin Banyak Orang Yang Memuji Dan Memuliakan Engkau Dan Semakin Banyak Orang Yang Terselamatkan Terima Kasih Bapak Dalam Kristus Yesus Kami Mengucap Syukur Dan Berdoa Amin Amin Baiklah Adik-adik Sekolah Minggu Sekarang Kita Mengumpulkan Persembahan Sebelum Kita Mengumpulkan Persembahan Mari Kita Mendengarkan Firman Tuhan Yang Menjadi Dasar Bagi Kita Untuk Memberikan Persembahan Yang Tertulis Dalam Masmur 116 Ayat 17 Aku Akan Mempersembahkan Kurban Syukur Kepadamu Dan Akan Menyerukan Nama Tuhan Sekarang Marilah Kita Mengumpulkan Persembahan Kita Sambil Menyanyikan Lagu Sejuta 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 Persembahatku Adalah Sejuta Setia Jujur Dan Kaat Persembahanku Adalah Sejuta Setia Jujur Dan Kaat Persembahanku Adalah Sejuta 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 Persembahanku Adalah Sejuta Setia Jujur Dan Kaat Persembahanku Adalah Sejuta Setia Jujur Dan Kaat Persembahanku Adalah Sejuta Marilah Marilah kita berdoa Untuk menyerahkan Persembahan kita Kepada Tuhan Ya Tuhan Allah Bapak yang maha murah Sumber segala berkat Kami bersyukur Kepadamu Karena engkau Senantiasa melimpahkan Berkatmu Yang mencukupi Segala kebutuhan kami Saat ini kami Mempersembahkan hidup Dan harta milik kami Yang berasal Daripadamu Berkati Dan kuduskanlah Persembahan ini Untuk Kemuliaan Namamu Kiranya roh kudus Mengajari kami Supaya kami Semakin melihat Menyadari Dan Mensyukuri Berkatmu Yang berlimpah Baik Yang telah kami Terima Maupun Yang masih Akan engkau Berikan kepada kami Sehingga hati kami Tulus memberikan Persembahan yang benar Kehadapanmu Terimalah Persembahan dan doa ini Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Mari kita Sama-sama berdoa Baiklah adik-adik sekolah minggu Ibadah kita telah selesai Sampai jumpa Minggu yang akan datang Dalam ibadah Sekolah Minggu GKPS Jalan Jenderal Sudirman Shalom Salam sehat Semua Shalom Sampai jumpa J overnight Sahaja Jangan ang